Intro Kebohongan Rozi Zai, mantan suami Norma Risma yang mengaku tak berhubungan badan dengan ibu mertua dibongkar seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan. Warga tersebut mengatakan bahwa sebelumnya gelagat pencurigakan Rozi dan ibu Norma telah dicium sejak lama oleh para tetangga. Bahkan saat digerebek, keduanya berada di dalam rumah dengan kondisi pintu dikunci. Warga tersebut ialah Rudy, ketua pemuda di lingkungan kontrakan Norma Risma dan Rozi Zai. Saat dikonfirmasi, Rudy pun membenarkan keterangan Norma yang menyebut mantan suaminya telah bersina dengan sang ibu. Rudy lantas menceritakan kronologi kejadian saat dirinya dan warga lain melakukan penggerebekan. Diceritakan Rudy, ia mendapatkan laporan dari warga setempat yang beberapa kali merasakan kejanggalan terjadi di kontrakan Norma dan Rozi. Menurutnya, ibu Norma sering kekontrakan anaknya itu meski Risma sedang bekerja di luar. Berdapat laporan itu, Rudy dan tiga warga lain mendobrak pintu kontrakan rumah Rozi. Setelah terbuka, Rudy melihat Rozi hanya mengenakan celana kolor. Sedangkan ibu Norma tak mengenakan sehelai pakaian. Saat digerbek, baik ibu Norma dan Rozi langsung panik. Rozi pun langsung masuk ke kamar mandi. Saat muncul ke publik, Rozi menyebut kala itu dirinya hendak buang air kecil. Sementara ibu mertuanya merasa gerah sehingga melepas baju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!